Halo, ketemu lagi di Arizaya Motor Blitar, Jawa Timur Kali ini saya akan membahas tentang rangka di sebelah saya Ini ada 3 rangka baru untuk motor RE King Dan ini baru original dari pabrikan Yamaha Indonesia Dan disini saya akan membahas pertanyaan umum Tentang rangka di tahun 2024 ini Di bulan Juni ini Di video ini nanti agak panjang Ada 12 pertanyaan Yang pertama, umum ini harga rangkanya berapa? Tapi nanti masalah harga akan saya bahas sebelah kan Yang nomor 2, prosesnya berapa lama? Nomor 3, nomor rangkanya nanti bagaimana umum? Nomor 4, minimal tahun berapa ya? Yang bisa dipesan sampai tahun berapa? Nomor 5, rangka REXS YT apa bisa dijadikan RE King? Nanti kita akan bahas Nomor 6, syaratnya apa saja? Nomor 7, dipasang ke semua tahun apa bisa? Maksudnya rangka ini Yang ke-8, beli rangkanya sekalian dokumennya apa bisa? Yang ke-9, pertanyaan yang paling banyak Crank case apa masih bisa dipesan om? Nanti saya bahas Nomor 10, cara pesannya bagaimana? Rangka apa harus dikirim ke Yamaha? Nomor 11, kualitas rangkanya bagaimana? Dan yang terakhir pertanyaan yang umum RE King tahun lama, nomor rangkanya nanti bagaimana? Saya bahas semuanya, kupas tuntas setelah ini Jangan kemana-mana Nomor 1, tadi masalah harga nanti belakangan saja Yang kedua, prosesnya untuk rangka ini berapa lama? Pabrikan Yamaha Indonesia Kalau kita pesan rangka Dari pabrikan itu memberikan waktu ke kita 3 bulan Jadi kadang bisa 2 bulan selesai Kadang tidak sampai 2 bulan selesai Bahkan tepat waktu 3 bulan selesai Jadi itu jawaban yang nomor 2 Dan rangka ini dipesan oleh Bang Boy Agus Di Pelawan Riau Yang kedua, Bang Trilumbia di Pekanbaru Riau Yang ketiga, ini Mas Joe dari Pati, Jawa Tengah Terus saya lanjutkan untuk nomor rangkanya bagaimana? Yang pertanyaan nomor 3 tadi Nomor rangka yang seperti saya pegang ini Contoh adalah pesanan dari Bang Boy Agus Ini rangka model tahun lama Itu sesuai dokumen nanti rangkanya Nomor rangkanya akan diketok oleh pabrikan Jadi bukan kita ya yang bikin Jadi ini benar-benar resmi Tidak melanggar hukum Ya, nomor 3 sudah saya jawab Terus nomor 4 Pertanyaan, minimal tahun berapa Sampai tahun berapa um? Jadi, menurut pengalaman kita kemarin Itu kalau minimal rangka yang bisa diproses Itu adalah tahun 91 sampai tahun 2009 Jadi RE King ya, khusus RE King 91 sampai 2009 Kalau yang lalu-lalu saya cuma membatasi tahun 96 Ternyata semakin kesini diperlonggar masih bisa Terus yang pertanyaan nomor 5 Rangka RE S apa bisa dijadikan King Om? Nah, ini pertanyaan yang paling-paling sering saya dapatkan dari kawan-kawan semua yang WA ke kita Rangka yang kita proses itu memang khusus untuk RE King Jadi kalau langsung saya jawab Rangka RE S Y T itu tidak bisa Kalau suratnya RE S Y T dijadikan RE King itu tidak bisa Terus nomor 6 Om, untuk syaratnya apa saja? Syarat untuk mendapatkan rangka Yang pertama adalah pajak wajib jalan Hidup Jadi STNK itu pajaknya jalan STNK-nya RE King ya Terus yang kedua ada BPKB-nya Yang ketiga ada KTP Dan yang keempat ada rangkanya sendiri Rangka yang lama Dan syarat ini tidak bisa ditawar Jadi kalau ada rangka Ada STN tapi BPKB tidak ada Salah satu ini tidak ada tidak bisa diproses Jadi itu nanti syaratnya yang saya sebutkan Di fotokopi berwarna rangkap 2 Nanti dikirim ke tempat kita dengan potongan rangkanya Potongan rangka itu Nanti bisa dilihat contohnya di video ini Setelah dipotong seperti ini Nanti dikirim semua Dengan fotokopi berwarna dokumen tadi ke alamat kita Setelah itu nanti kita proses Dan kalau jadi kita info Terus yang nomor 7 Ini masih nomor 7 Apakah rangka dipasang ke semua tahun RE King bisa? Jawabannya adalah bisa Jadi rangka ini itu cocok untuk semua tahun di RE King Karena pada dasarnya RE King itu rangkanya bentuknya sama Jadi semua nanti dapatnya Meskipun tahun lama Itu dapatnya adalah rangka RE King tahun terbaru Apa bahannya sama? Sama persis dengan bawaan unit Karena ini memang dulu diproduksi tahun 2009 untuk unit Bukan kok Yamaha ada pesanan Dibikinkan rangka dulu di last-last sekarang Yang terbaru bukan seperti itu Ini adalah stok lama Oke? Mudah-mudahan bermanfaat Nomor 8 Ada pertanyaan Beli rangkanya sekalian dokumen apa bisa? Saya langsung jawab Tidak bisa Kita hanya melayani pemesanan rangka Dari kawan-kawan yang punya bahan sebelumnya Dokumen yang saya sebutkan tadi Itu kita hanya melayani seperti itu Jadi tidak ada Om beli rangkanya Dan dokumennya kita tidak sedia seperti itu Oke Yang ke sembilan Pertanyaan Crank case Apa masih bisa dipesan? Itu banyak banget Dan saya jawab Crank case sudah tidak bisa dipesan Pabrikan sudah stop produksi untuk crank case Hanya melayani rangka saja seperti ini Langsung nomor 10 Cara pesannya bagaimana? Apa rangka? Apa harus dikirim? Ya Potongan rangka yang saya sebutkan Saya singgung tadi Nanti kirimnya Ketempat kita itu dokumen Persyaratan dokumen Dan rangka Rangka yang lama dikirim ke kita Minimal potongan rangkanya Kalau tidak dikirim bagaimana om? Tidak bisa diproses Karena tidak mungkin ada rangka ganda nantinya ya Jadi memang rangka yang lama akan dihancurkan Terus dikirim rangka baru Yang nomor 11 Kualitas rangka bagaimana? Ini sudah saya singgung tadi Kualitas rangka ini sama dengan bawaan unit Karena pada dasarnya rangka ini Yang baru ini Ini adalah stok tahun 2009 Waktu produksi motor yang lalu Itu tahu-tahu stok produksi karena regulasi Jadi rangka ini menumpuk di gudang Tinggal kita keluarkan sekarang Jadi kualitasnya sama Yamaha tidak bikin baru ketika Mendapat pesanan baru itu enggak Ini tinggal mengambil di gudang stok yang lama Mungkin di painting atau apa Terus diketok nomor rangkanya Itu ya Terus Tadi sudah Cara pesannya Rangka 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 Kualitas rangka bagaimana sudah Nomor 12 Yang terakhir R.I. King tahun lama Nomor rangkanya bagaimana? Nanti untuk R.I. King yang tahun lama Nomor rangkanya memang beda Jadi lebih pendek disini Karena biasanya ada emblem yang ada di Bawah komstir ini Nanti disesuaikan Kalau R.I. King new Itu nomornya tetap persis Posisinya mas Coba sambil kesini mas Bisa dishooting mendekat sini enggak apa Ini Ini kalau R.I. King yang new Seperti ini Kelihatan ya Nah ini Panjang Ini sudah Ini dari Barcode dari Pabrikan Yamaha Seperti ini Ini juga R.I. King new Nah Warnanya juga biru ini Ini sesuai dengan Nomor Nomor rangka Dokumen yang lama Jadi sesuai Ya Ini Terus kalau ini contohnya R.I. King yang lama R.I. King tua seperti ini Hanya beberapa ini Nanti yang lain Itu disini Di emblemnya ada disini Ya Oke Mudah-mudahan bermanfaat Kawan-kawan semua Apa yang sudah Saya infokan Ini akan segera kita packing Dan di Aries Jaya Motor Saat ini Tahun 2024 Ini Bulan Juni Masih bisa Melayani Pemesanan rangka R.I. King Terima kasih Kawan-kawan semua Nanti yang ingin Menghubungi kita Silahkan Lihat deskripsi Di bawah video Ada link kita Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Salam sehat Dan Sukses selalu Selamat menikmati